Selamat datang di What Happened at the Table. Kali ini, saya akan mengajari kalian cara bermain. Dracula Fish New Blood Dracula Fish merupakan board game untuk 4-8 pemain. Dracula sedang mengadakan pesta bersama warga desa dan akan membunuh mereka di akhir pestanya nanti. Namun, para monster lain turut datang untuk mengecawkan pestanya. Mereka semua memakai kostum dan topeng yang menutupi jati diri mereka. Monster-monster ini hanya dapat dimuduh dengan cara yang spesifik. Jadi, temukan dan bunuh mereka semua yang mengacaukan pestamu. Persiapan Ambil kartu tamu sesuai dengan jumlah pemain yang tertera di sini. Misal kita akan bermain dengan 5 pemain, maka ambil 5 kartu tamu secara acak ditambah Dracula. Kamu harus selalu memasukkan Dracula sebagai salah satu tamu karena dialah tuan rumahnya. Ambil semua kartu tuduhan sesuai dengan tamu yang dimainkan dan letakkan secara terbuka di tengah meja. Ambil kartu tamu dan singkirkan kartu Dracula. Kocok 5 kartu lainnya, lalu ambil 1 kartu dan letakkan di tengah meja. Ini merupakan tamu misterius yang tidak dimainkan siapapun. Ambil kartu Dracula dan kocok kembali bersama kartu tamu lainnya dan bagikan 1 kartu ke masing-masing pemain. Bagikan kartu bisik yes dan no ke masing-masing pemain. Pesta pun siap untuk dimulai. Pemain yang dapat menebak identitas asli dari setiap kartu tamu pemain akan menjadi pemenangnya. Pemain pertama merupakan pemain yang menang di permainan sebelumnya. Tapi karena ini permainan pertama, maka pemain yang baru-baru ini menjadi tuan rumah pesta menjadi pemain pertama. Atau tentukan sesukamu. Di giliranmu, kamu akan melakukan 1 aksi dari 3 aksi yang ada. Inquiry. Tunjuk salah satu pemain dan tanyakan identitasnya. Apakah kamu Dracula? Pemain yang ditanya harus menjawab jujur dengan memberikan kartu bisikannya. Kembalikan kartu bisikan tersebut setelah kamu melihatnya. Dance. Ajak salah satu pemain untuk berdansa bersamamu. Apakah kamu mau berdansa? Jika pemain yang diajak menerima, maka kedua pemain akan saling menunjukkan kartu tamu mereka. Namun, jika pemain tersebut menolak, maka kamu harus melakukan aksi inquiry ke pemain lainnya. Accuse. Buka kartu tamumu dan tebak identitas asli dari semua pemain. Ini merupakan cara utama untuk memenangkan permainan. Berikan kartu tuduhan ke masing-masing pemain sesuai dengan spekulasimu. Semua pemain selain kamu akan memberikan kartu bisikannya untuk menjawab tuduhan-tuduhan yang diberikan. Kocok, lalu buka. Jika semua kartu bisikan merupakan kartu yes, maka selamat. Kamu telah memenangkan permainan. Namun, jika terdapat kartu bisikan no, walaupun hanya satu kartu, maka aksi accuse-mu tidak berhasil dan permainan dilanjutkan ke pemain berikutnya. Kamu tetap bisa menggunakan kekuatan yang ada di setiap karakter, namun kartu tamumu akan dibiarkan terbuka. Sekarang akan dijelaskan tentang semua karakter yang akan hadir di pesta ini. Karakter Dragula, dia tidak bisa menjadi misteri guest. Dan jika penuduhan pertamanya gagal, maka dia bisa menebak atau menuduh kembali di akhir gilirannya. Untuk karakter-karakter yang lain akan dijelaskan oleh penerima tamu dari pesta ini. Untuk yang pertama, saya ada Van Helsing. Jadi disini ketika ada proses accusation, siapapun, dan ketika hasilnya semuanya no, dia bisa merefill kartunya segera, dan dia hanya perlu menuduh siapa yang mendapatkan Dracula. Dan apabila dia benar, dia akan menang. Kemudian selanjutnya ada karakter Ghost. Jadi disini, dia harus menerima semua dance request dari pemain lain. Kemudian ketika proses accusation, dan dia diberikan kartu yang salah oleh pemain yang melakukan accusation, dia bisa segera merefill kartunya untuk mengambil alih proses accusation tersebut. Dan dia bisa melanjutkan dengan menebak karakter-karakter yang lainnya. Dan apabila dia benar, maka dia yang menang. Kemudian selanjutnya ada Boogie Monster. Jadi disini, dia sama seperti Ghost. Dia akan menerima semua dance request dari pemain lain. Tapi bedanya, ketika ada pemain lain yang sedang melakukan dance, setelah dance tersebut dilakukan, dia bisa segera melakukan accusation. Dan selanjutnya ada Dr. Jekyll. Disini juga sama. Dia akan menerima permintaan dance request dari orang lain, dari siapapun. Dan di akhir gilirannya, dia bisa menukarkan kartu ini dengan mystery guest yang ada di meja. Dan selanjutnya ada Trickster. Jadi disini, dia akan menjawab yes kepada semua inquiry yang dilakukan oleh pemain lain terhadap dia. Kemudian selanjutnya ada The Swamp Creature. Jadi disini, dia bisa menang dengan cara melakukan accuse kepada pemain sebelahnya. Sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Apabila kedua pemain tersebut kartunya masih tertutup. Apabila salah satu sudah terbuka, maka dia harus menang dengan cara biasa. Yaitu meng-accuse semua pemain dengan benar. Dan sekarang aku akan menjelaskan karakter tamu yang lebih spesial lagi. Zombie. Jika pemain sebelumnya melakukan dance, maka dia harus melakukan dance dengan pemain lain. Dan jika pemain lain yang dia tunjuk menolaknya, maka pemain tersebut akan bisa di-reveal oleh zombie. Dan zombie akan melakukan acquisition secepatnya. Selanjutnya Witch. Dia wajib berbohong kepada tetangganya jika dia di-inquiries. Yang terakhir Alucard. Jika dia di-inquiry oleh pemain lain sebagai Dracula, maka dia harus menjawab ya. Dan jika Alucard berdansa dengan Dracula, maka dia akan memenangkan pertandingan. Lalu, jika dia di-acquisition oleh pemain lain dan dia mendapatkan kartu Dracula, maka dia juga memenangkan pertandingan. Dan itulah cara bermain Dracula V. New Blood. Dan saya akan melanjutkan menyambut tamu-tamu saya yang hadir di pesta saya.